Halo Tendan Superministrasi Afibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Afibis News untuk hari ini. Harga emas naik tajam menyentuh ke ketinggian 5 minggu pada jam perdagangan sesi Amerika Serhat Hari Rabu karena meningkatnya permintaan safe haven. Ketakutan terhadap krisis keuangan perbankan global meningkat pada pertengahan minggu. Emas berjangka kodak bulan April naik $21 ke $1.924 per trion. Pasar saham global bervariasi dalam beragian semalam dengan saham-saham Asia kebanyakan naik sementara saham-saham Eropa turun. Gengganan terhadap risiko kembali meningkat pada pertengahan minggu dengan kekacauan perbankan yang dimulai di Amerika Serhat sedang menyeberang ke Eropa. Saham perbankan Eropa terpukul pada hari Rabu dipimpin oleh kredit Suisse dan kekuatiran mengenai kesehatan keuangannya. Indeks saham Amerika Serikat mengarah turun dengan solid pada saat pembukaan perdagangan sesi New York dimulai. Hal kunci di luar pasar masa adalah naiknya, indeks dolar Amerika Serikat dengan tajam. Harga minyak mentah berjangka naiknya turun dan diperdagangkan di sekitar $68.40 per barrel. Support terdekat menunggu di $1.900 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.889 dan kemudian $1.850. Resisten terdekat menunggu di $1.932 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke $1.950 dan kemudian $1.975. Demikian rekomendasi mas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis. Selamat menikmati.